Memungkapan tiga perkara pidana di Jalan Gunung Sahari. Jalan Gunung Sahari Dengan pengungkapan tiga perkara pidana yang TKP-nya berada di wilayah hukum Polsek Sobesar. Yang pertama adalah perkara pencurian dengan pemberatan atau curan mor dengan LP nomor 217 tanggal 26 Mei 2024. Ada pun tempus kejadian atau waktu kejadian terjadi pada hari Saktu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat kejadian di Jalan Dewi Warna B nomor 29 RT7 RW1 Kelurahan Kartini Kecamatan Sobesar. Ada pun barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu satu unit sepeda motor, kemudian uang tunai sebesar 1 juta, satu buah sweater dan satu buah celana panjang warna hitam. Untuk tersangka ada tiga orang. Inisialnya yang pertama AH, laki-laki umur 34 tahun, alamat Jakarta Pusat. Kemudian saudari SR, perempuan umur 26 tahun, alamat Jakarta Timur. Kemudian tersangka ketiga inisialnya MP, laki-laki umur 37 tahun, Jakarta Pusat. Ada pun ancaman pidana yang penyidik kenakan terhadap kepada para pelaku yaitu pasal 363 KUHP ayat 1 huruf keempat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian rekan-rekan yang kedua yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curanmor dengan dasar LP nomor 156 tanggal 14 April 2024. Waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat kejadian di Jalan Perwira, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawa Besar. Barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, 1 lembar fotokopi BPKB, 1 lembar STNK. Ada pun tersangka yaitu inisialnya NN, laki-laki umur 19 tahun, alamat Jakarta Pusat. Inisial Z, laki-laki umur 25 tahun, alamat Jakarta Pusat. Ancaman pidana terhadap kedua orang pelaku dikenakan pasal 363 KWP ayat 1 huruf keempat dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian yang ketiga ini kita berkolaborasi dengan tim presisi Polis Metro Jakarta Pusat. Waktu itu timnya Pak Sam melakukan pesanakan patroli di wilayah hukum poliseksual besar kemudian berhasil mengamankan terduga orang yang akan melaksanakan tawuran. Terhadap perkara tersebut, perkara kedapatan membawa senjata tajam. Nomor LP nomor 35 tanggal 31 Mei 2024. Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 sekitar pukul 04 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya di Jalan Gunung Sahari, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawa Besar. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu senjata tajam jenis telurit dengan panjang 1 meter. Ada pun tersangka berinisial SBA umur 18 tahun alamat Jakarta Timur. Terhadap tersangka SBA dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun. Demikian tiga perkara yang dapat kami sampaikan. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.